Hai halo Assalamualaikum jumpa kembali dengan saya Mami Demia Kali ini Mami mau bikin ciko atau aci koko Makanan jajanan khas cerbon yang sekarang ini mungkin sudah mulai jarang ya Oke yuk kita ikuti video Mami sampai habis Disini kita pakenya aci aren ya bunda atau tepung aren Jadi bukan tapioca biasa ya kita pakenya tepung aren Ini tepung arennya kita campurkan dengan 300 ml air Kita campurkan sampai rata Kemudian jangan lupa kita masukkan santan instannya ya Ini supaya sedap rasanya ya lebih gurih Jangan lupa juga penyedap dan garamnya kita masukkan juga Kemudian diaduk lagi Kalau tepung aren memang warnanya keruh ya bunda ya Dia tidak seperti tapioca biasa ya Jadi kita perlu saring Makanya disini selain untuk menambah rasa Supaya lebih gurih Mami juga pakai santan itu Supaya warnanya nanti jadinya itu gak hitam gitu ya Nah kemudian kita saring Tuh lihat undapannya banyak kan Nah ini undapannya gak usah disimpan di kulkas bunda ya Buat apa bunda dibuang aja Kemudian kita didihkan 300 ml air Setelah mendidih kita masukkan larutan yang tadi ya Kita masukin jangan lupa diaduk terus Ini ada cara lain juga loh bunda ya Ada juga yang gak pakai air mendidih begini Jadi larutan yang tadi itu langsung dimasak gitu Tapi menurut pengalaman Mami Yang seperti itu Itu kayaknya kurang bagus deh ya Jadi kita kayak ini Kayak makan lem gitu ya Ntar nya terus Terus nanti dia adonannya Kalau kata Mami sih kurang cakep deh ya Nah kalau yang begini Nah jadi adonan yang begini nih bunda Ini gampang Terus dia gak ada itu adonan yang gumpel-gumpel ya Kalau misalnya ini udah seperti ini Udah kental begini Terus udah meletup-letup seperti hatiku kepadamu Ya sudah langsung aja diangkat Berarti ini udah matang Nah karena Mami bikinnya sedikit Jadi Mami tempatin di wadah plastik kecil begini ya Jangan lupa langsung ditaburi kucai Ini kucai namanya ya Dan bawang goreng Ini kalau gak pakai kucai ini gak sedap bunda ya Nah ini memang ciri khasnya seperti ini Nah ini persiapan kita bikin sambal dagegnya Nah kemudian ini dagegnya Mami pakai dagegnya sepotak seperti ini ya Kemudian bawang merah, bawang putih, terasi, garam, dan penyedap Kita haluskan bunda ya Kita haluskan hasilnya seperti ini Kemudian langsung deh kita ulek juga tuh dagegnya ya Langsung dicoret situnya, diulekannya Kita langsung aja ulek Nah udah nih kecampur semua kayak gini Kemudian kita sisihkan dulu 3 sendok minyak goreng Kemudian kita tumis Cabai merah, cabai hijau Sereh, salam, laos, jahe, daun jeruk ya Sabe rawit kita gongseng-gongseng Kemudian setelah ini kita kasih air kira-kira 250 ml ya Kalau bunda mau bikinnya agak encerannya Dibanyakin juga gak apa-apa ya Dagegnya jangan lupa dimasukin Kemudian diaduk-aduk Nah ciko itu artinya aci koko Nah koko itu maksudnya dicampurin bunda Jadi aci dicampurin sambal dageg Dikoko sama sambal dageg Nah ini mami bikin sambal dagegnya khas cerbon banget ya Jangan lupa dimasukin gulanya Penyedap dan garamnya Diicip-icip ya bunda ya Tes rasanya ya Nah seperti ini bunda Ini sambal dagegnya ini memang terasinya sebanyak itu bunda ya Kalau bikin kalau khas cerbon tuh seperti itu ya Ya secara kan ya Saya tuh kan dari cerbon ya Ya saya kan wong cerbon ya Sedugur selawase oke Nah kemudian sampai seperti ini Nah sampai airnya habis Udah deh jadi Kalau udah pas rasa-rasanya angkat Tuh sambal dagegnya udah jadi ya Mami bikinnya gak encer ya bunda ya Seperti ini mami bikinnya Nah ini aciknya Tuh kan gak terlalu lembek kan ya Mami bikin Nah seperti ini Nah sekarang udah siap dipotong-potong ya Kalau gak terlalu lembek Motong-motongnya juga gampang bunda ya Tuh ya kayak gini Jangan lupa dilapisin plastik ya Alat potongnya Oke bunda Terima kasih ya Udah sabar banget dengerin rometan mami Sorry mami ini emang seperti ini ya Oke Kalau mau tau Bahan-bahan selengkapnya Lihat di kolom deskripsi mami Yang belum subscribe Subscribe dong ya Biar mami tambah semangat bikin videonya Oke Semoga manfaat dan berkah resep dari mami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Aduh enak banget Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa Namaskan Ikan Sampai jumpa Sebelum